Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dibuka dari sektor Tunggal Putri, kejutan terjadi di mana unggulan pertama dari China Han Yu harus takluk di babak kuartal final di tangan pusar Lasidu dari India lewat pertarungan 3 game, 21-13, 14-21, 21-12. Tunggal Putri unggulan kedua dari China Wang Ji melaju babak sem final setelah mengalahkan Gao Wang Ji dari China lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-17. Gada campuran Indonesia Rino Frivaldi Pita Hanin Jasmentari melaju babak sem final setelah mengalahkan rekan segaranya Dejan Verdiensa Gloria Emanuel Widjaya lewat pertarungan 3 game, 21-9, 18-21, 21-8. Gada campuran Indonesia Rehan Noval Kusarianto Lisa Ayuku Sumawati harus terhenti langkahnya di babak kuartal final di tangan pasangan dari tuan rumah, Goh Son Wat Le7 Jemi lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-17, 21-17. Gada campuran Malaysia Chen Tanji Tueiwe melaju babak sem final setelah mengalahkan rekan segaranya Tan Ken Meng Lai Pijing lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-14. Gada campuran Denmark Matias Kertensen Alejandra Boye melaju babak sem final setelah mengalahkan pasangan dari China, Guo Xinwa Chen Fan Hui lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-18. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusumawardhani terhenti langkahnya di babak kuartal final setelah kalah dari Busanan Ong Barupan dari Thailand lewat pertarungan sengit 3 game, 21-12, 21-23, 21-16. Tunggal Putri Cina Zhang Giman melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Asmita Kalia dari India lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-15. Pertarungan untuk sesi kedua dimulai pada pukul 3 sore dari lapangan 1, Tunggal Putra Engka Long Angus dari Hong Kong akan menghadapi Li Sifeng dari China, head-to-head 3-1 untuk keunggulan Engka Long Angus. Dari lapangan 2 pukul 3 sore, Gada Putri Bulgaria, Gabriela Stefa Stefani Stefa akan menghadapi pasangan dari China, Lie Jing, Liu Soumin, head-to-head sama kuat, satu sama. Dari lapangan 3 pukul 3 sore, Gada Putri Korea, Liu Lim, Shunshun Chan akan menghadapi pasangan dari China, Ken Su Liang Zhangqi, head-to-head 00. Pertanian pada pukul 4 sore dari lapangan 1, Gada Putri Jepang, Rini Wanaga, Kena Kanishi akan menghadapi pasangan dari China, TP, Shunshun Yun, Yu Chenhui, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari lapangan 2 pukul 4 sore, Gada Putra China, He Jiting, Ren Shan Yu akan menghadapi pasangan dari Tuan Rumah, Man We Chong, Kewun,ty, head-to-head 00. Dari lapangan 3 pukul 4 sore, Gada Putra Dermak, Rasmus Jer, Frederik Sogar akan menghadapi pasangan dari Malaysia, Junai Di Arif, Roy King Yap, head-to-head 00. Pertanian pada pukul 5 sore dari lapangan 1, Tunggal Putra Lejezia akan menghadapi Andres Antonsen dari Dermak, head-to-head 52 untuk keunggulan Andres Antonsen. Dari lapangan 2 pukul 5 sore, Gada Putri Australia, St.Mapasa, Anjilayu akan menghadapi pasangan dari Tuan Rumah, Ten Perli, Tina Moraditaran, head-to-head 00. Dari lapangan 3 pukul 5 sore, Tunggal Putra China, Lu Guangzhou, akan menghadapi Jason Gunawan dari Hongkong, head-to-head 00. Pertanian pada pukul 6 sore, Dari lapangan 1, Gada Putra Malaysia, Gosefi Nuri Zudin akan menghadapi unggulan kedua dari Dermak, Kim Amsrud Andres Rasmusen, head-to-head 51 untuk keunggulan pasangan dari Dermak. Dari lapangan 2 pukul 6 sore, Gada Putra Unggulan Pertama dari Malaysia, Aron Chia Suwik, akan menghadapi pasangan dari Korea, Jin Yong Na Sengseng, head-to-head 00. Pertanian pada pukul 7 malam, Dari lapangan 1, Tunggal Putra Terbaik Dunia Satinnya, Saldir Mark, Victor Axelsen, akan menghadapi Chowtin Chen dari China TV, head-to-head 18.4 untuk keunggulan Victor Axelsen. Terima kasih.